Di hutan es yang seperti kristal, Sifeng dan Zhang Hu seperti raja hutan ini. Kemanapun mereka berdua lewat, cahaya es di depan mereka buru-buru mundur ke samping karena ketakutan. Sifeng meletakkan tangannya di belakang punggungnya, seperti seorang kaisar yang berpatroli di jalanan. Zhang Hu membawa pedang besarnya di bahunya dan berjalan setengah langkah di belakang Sifeng, seperti seorang pengawal. Mengaum, mengaum, meskipun monster es di kedua sisi tidak berani mendekat, mereka masih terus mengaum ke arah dua orang di tengah, seperti orang biasa yang mengungkapkan ketidakpuasan dan kemarahan mereka terhadap kaisar mereka. Zhang Hu membawa pedang besarnya dengan kepala terangkat tinggi seperti pengawal yang kompeten. Dia melihat sekeliling untuk mencegah monster es tiba-tiba, kerusuhan. Pada saat ini, Sifeng berkata kepada Zhang Hu, jangan meremehkan mereka. Jika bukan karena formasi ini telah ada begitu lama dan sebagian besar kekuatannya telah hilang, monster terlemah dari monster ini adalah di alam kaisar Beladiri. Jika formasi ini baru saja dibentuk, bahkan ahli alam kaisar Beladiri pun akan mati. Bahkan ahli realem kaisar Beladiri akan mati. Yang terlemah adalah di alam kaisar Beladiri. Mendengar kata-kata Sifeng, Zhang Hu tanpa sadar menelan ludahnya. Sebuah formasi yang bahkan bisa membunuh ahli kaisar Beladiri Agung. Konsep macam apa itu? Kaisar Agung Beladiri adalah tokoh legendaris Zhang Hu dan para pejuang kekaisaran Yunlai. Mereka tidak terkalahkan. Belum lagi ahli realem kaisar Beladiri, bahkan ahli realem kaisar Beladiri pun bisa dianggap sebagai tiran di kekaisaran Yunlai. Dengan kata lain, jika ada rumput atau bunga di sini yang memiliki kekuatan seperti dulu, ia akan menjadi ahli tok di kekaisaran Yunlai dan dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Setelah mendengar kata-kata Sifeng, Zhang Hu memandang monster itu dengan cara yang berbeda. Kesombongannya digantikan oleh kewaspadaan. Dia takut salah satu tanaman masih memiliki kekuatan seperti dulu dan tiba-tiba mengamuk dan menghancurkannya. Tak lama setelah keduanya berjalan, terjadi keributan di belakang mereka. Sifeng berbalik dan melihat bahwa Sekte Guntur Ungu juga telah memasuki ruang ini. Namun, ada 13 orang dalam formasi ilusi, dan hanya 10 dari mereka yang masuk. Lei Bo, Lei Xiao, dan Lei Yi, tiga kultifator terkuat, masih hidup. Semula ada lima laki-laki dan lima perempuan, namun kini hanya tersisa tiga laki-laki dan empat perempuan. Ketiga orang itu kemungkinan besar sudah tewas. Saat 10 dari Valet Thunder Sekte muncul, monster S menemukan target baru dan bergegas menuju mereka. Tentu, dua bajingan. Tuan Ben Sao akhirnya melihatmu. Ketika Lei Xiao melihat Sifeng dan temannya di depannya, wajah tampannya langsung berubah. Dia mengeluarkan raungan yang ganas, dan pedang guntur di tangannya bersinar dengan guntur dan kilat. Dia dengan gila-gilaan menebas monster S yang melaju ke arahnya. Dia ingin membuka jalan untuk membunuh Sifeng dan rekannya. Untuk jangka waktu tertentu, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Orang-orang dari Sekte Guntur Ungu semuanya bertindak secara serempak, menyebabkan area tersebut dilanda petir dan guntur. Tuan Muda Feng, apa yang harus kita lakukan? Zhang Hu memandang Sifeng dan menanyakan pendapat Sifeng. Jangan khawatir tentang anjing gila itu. Kita tidak bisa mengalahkannya sekarang. Kita hanya akan digigit jika kita melewatinya. Kita akan menyiksanya nanti. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Sifeng melirik Lei Xiao dengan jijik dan jijik. Zhang Hu mengangkat jari tengahnya dan memandang Lei Xiao dengan jijik dari jauh. Lalu, dia mengarahkan jari tengahnya ke bawah dengan keras. Ah, kalian berdua bajingan, jangan pergi. Jika anda punya nyali, berhentilah di situ untuk Tuan Ben Sao. Ah, ah, aku akan membuatmu menyesal hidup seperti ini. Lei Xiao meraung seperti orang gila. Temperamen bocah ini terlalu buruk. Dia tidak bisa menerima kemunduran. Betapapun bagusnya bakatnya, dengan tubuh ilahi, pencapaiannya di masa depan akan terbatas. Sifeng berkata pada Zhang Hu sambil berjalan. Zhang Hu menganggupkan kepalanya sambil merenung. Setelah itu, ketika dia sadar kembali, dia menyadari bahwa dia telah keluar dari hutan es dan hanya berjarak sekitar 10 meter dari puncak jiwa es Kaibo Raksasa. Sambil menoleh ke belakang, dia menemukan bahwa orang-orang dari sekte Guntur Ungu semuanya telah menghilang, hanya menyisakan hamparan es putih yang luas. Haha, kita keluar, akhirnya kita keluar. Kita akhirnya keluar dari hutan terkutuk itu. Zhang Hu mengangkat pedangnya dan tertawa terbahak-bahak. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke puncak es surgawi, tetapi dia tidak dapat melihat puncaknya. Dia benar-benar tidak tahu seberapa tinggi puncaknya. Namun karena mereka masih memiliki bumi yang murni di dalam tubuhnya, mereka masih bisa merasakan panas dari puncak meski berada begitu dekat dengannya. Tuan Muda Feng, bisakah kita mulai mendaki? Zhang Hu bertanya. Tanpa sadar, Zhang Hu mulai menanyakan pendapat si Feng tentang segala hal. Mendesah. Pada saat ini, si Feng menghela nafas dan berkata tanpa daya, awalnya, saya berpikir bahwa setelah bertahun-tahun, semua formasi dan batasan di ruang ini akan melemah. Saya tidak menyangka bahwa lapisan terakhir adalah Ice V and Heaven Punishing Pembentukan. Saya khawatir kami harus kembali dengan tangan kosong. Kami tidak akan bisa mendapatkan apapun, dan kami harus membayar untuk tanah yang murni. Si Feng benar-benar tidak mau, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Formasi Penghukuman Surga Iblis S. Apa itu? Apakah ini sangat kuat? Zhang Hu memandang si Feng dan bertanya. Huff. Si Feng mendengus dan berkata, ini lebih dari sekadar kuat. Ini adalah salah satu formasi pembunuhan paling kuat di benua Tianheng. Bahkan Kaisar Beladiri pun akan berubah menjadi abu jika mereka tidak hati-hati. Bahkan Kaisar Beladiri pun akan berubah menjadi abu. Mata Zhang Hu melebar saat dia menghirup udara dingin. Dia buru-buru mundur tiga langkah, takut formasi di depannya akan mengeluarkan sedikit energi. Jika itu terjadi, dia akan mati. Feng, Tuan Muda Feng, bukankah kamu mengatakan bahwa formasi di sini sudah ada selama bertahun-tahun? Seharusnya tidak terlalu kuat sekarang, bukan? Zhang Hu bertanya. Di sisi lain, si Feng menggelengkan kepalanya dan wajahnya menjadi sangat serius. Dia berkata, Tanda kuno di atas S di depannya membentang tanpa henti di kedua sisi puncak S surgawi. Tampaknya seluruh puncak S surgawi telah dikelilingi oleh formasi penghukuman surga iblis S. Kalaupun mereka pergi ke daerah lain, percuma saja. Tuan Muda Feng, apakah kita benar-benar harus kembali seperti ini? Zhang Hu juga tidak mau. Meskipun dia tidak menemui hambatan besar apapun sepanjang perjalanan bersama si Feng, Gunung Harta Karun berada tepat di depannya. Dia hanya tinggal beberapa langkah lagi untuk mendakinya. Dia bahkan bisa melompat ke puncak Gunung S dengan lompatan ringan. Ayo pergi. Si Feng menggelengkan kepalanya dengan lembut. Meski enggan, tidak ada harapan untuk mendaki Gunung tersebut. Dia tidak ingin menyianyiakan usahanya lagi. Dia berbalik dan bersiap untuk kembali ke cara dia datang. 42. Si Feng memandang haus darah di tangannya dan kemudian berbalik untuk melihat puncak S surgawi. Si Feng menyadari bahwa yang haus darah sepertinya beresonansi dengan sesuatu di puncak S surgawi. Tapi roh pedang haus darah telah dibunuh oleh asal mula segala makhluk, bukan? Si Feng mengerutkan kening dan menatap pedang haus darah. Dia merasakannya dengan hati-hati dan menemukan bahwa roh pedang haus darah telah hilang. Jadi maksudmu artefak itu bertingkah aneh karena naluri. Apa yang ada di puncak S surgawi? Bagaimana itu bisa membuat senjata ilahi berperilaku seperti ini? Si Feng berpikir dan menatap puncak S surgawi lagi seolah-olah dia sedang mencoba melihat melalui Gunung S pertama di benua Tianheng. Zhang Hu menemukan bahwa Si Feng sepertinya tidak bergerak. Dia tampak tenggelam dalam pikirannya sambil menatap ke puncak. Melihat Si Feng seperti ini, Zhang Hu hanya berdiri diam dan tidak menyelanya. Tiba-tiba, Si Feng merasakan kekuatan aneh datang ke arahnya dari depan. Kemudian, sebuah suara lemah bergema di kepala Si Feng, keturunan virus garis darah dengan pedang suci, apakah kamu akhirnya datang untuk menyelamatkanku? Apa? Siapa ini? Si Feng terkejut. Pedang suci. Si Feng melihat pedang haus darah di tangannya lagi. Ada apa? Tuan muda Feng. Zhang Hu juga terkejut saat mendengar suara Si Feng. Si Feng melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Zhang Hu untuk diam. Dia terus menatap ke puncak es surgawi. Keturunan virus garis darah. Si Feng teringat pria yang tubuhnya ditutupi tanda merah darah ketika roh virus garis darah membawanya kembali ke era kuno di ruang bawah tanah keluarga Hai. Dan tengkorak darah yang sum-sum tulangnya diserap oleh Si Feng. Kemudian, suara lemah itu bergema lagi, Hei, apakah virus garis darah yang kuat itu menurun sampai pada titik di mana orang lemah dengan darah kotor sepertimu bisa menggunakan pedang suci? Si Feng hampir yakin bahwa orang yang berbicara dengannya ada hubungannya dengan pedang haus darah, kerangka darah, dan manusia virus garis darah yang ditunjukkan oleh roh virus garis darah kepadanya. Ria Bloodstripe Virus berkata bahwa garis keturunan Si Feng tidak murni. Dia pasti salah karena dia menyerap sum-sum tulang dari tengkorak darah. Siapa kamu? Bagaimana Anda mengetahui virus garis darah dan pedang suci ras kita? Saat Si Feng berbicara, ekspresinya menjadi serius dan penuh hormat. Dia mengangkat pedang haus darah di tangannya tinggi-tinggi ke udara. Zhang Hu memandang Si Feng dengan bingung. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Si Feng. Apakah virus garis darah yang menurun hanya mengetahui pedang suci dan melupakan api suci? Suara lemah itu bertanya lagi. Api suci. Si Feng terkejut. Dia tidak tahu apa itu api suci, tapi dia tahu bahwa ada nyala api aneh yang muncul di antara langit dan bumi yang disebut api surgawi. Api surgawi adalah nyala api aneh yang mengandung kehidupan dan kesadaran diri. Ada banyak jenis api surgawi. Di antara beberapa kaisar bela diri yang membunuh kaisar Jeyu, kaisar neraka mengamuk Wangu Kiyu memiliki sejenis api surgawi yang disebut neraka tak terbatas. Kaisar Dewa Petir, Ao Lai Sing, juga memiliki sejenis api surgawi. Meski berbentuk api, itu adalah keberadaan khusus dari atribut petir. Kaisar Jeyu juga telah mencari api surgawi, namun sayang sekali spesies ajaib seperti itu hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Si Feng ragu-ragu sejenak. Lalu, kegembiraan muncul di wajahnya. Dia berkata dengan suara gemetar, Api suci. Apakah Anda benar-benar api suci ras kami? Di mata Zhang Hu, si Feng tampak tidak normal. Itu tandanya dia tersihir. Aku telah disegel di sini oleh bajingan itu entah sudah berapa tahun. Sekarang setelah aku melihat pedang suci, aku akhirnya bisa melihat cahaya siang hari lagi. Selama aku bersatu dengan pedang suci, suara lemah itu tiba-tiba berhenti pada titik ini, seolah-olah ada sesuatu yang tiba-tiba tersangkut di tenggorokannya. Kemudian, dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan meraung keras, pedang suci. Mengapa pedang suci virus garis darah menjadi seperti ini? Di mana roh artefak? Mengapa artefak spirit menghilang? Bagaimana pedang suci yang kuat bisa menjadi potongan besi tua? Siapa yang melakukannya? Sumber segala sesuatu yang melakukannya. Namun, si Feng tentu saja tidak akan mengatakan itu. Dia juga tidak mau memberitahunya bahwa sumber segala sesuatu ada di dalam tubuhnya. Virus bloodstripe jelas memiliki dendam yang mendalam terhadap sumber segala sesuatu. Jika tidak, sumber segala sesuatu tidak akan bertarung dengan pedang darah di ruang bawah tanah keluarga Hai. Pada akhirnya, sumber segala sesuatu menghancurkan roh artefak. Ternyata api surgawi telah dipadamkan di sini oleh puncak jiwa es surgawi dari yang maha kuasa kuno. Api surgawi dan pedang darah berasal dari asal yang sama, dan keduanya disebut orang suci oleh ras garis darah. Pedang darah pernah menjadi senjata ilahi. Mungkinkah api suci juga telah mencapai tingkat dewa? Jika api surgawi tingkat dewa pun ditekan, lalu seberapa kuat orang itu? Jika dia bisa menaklukkan api surgawi tingkat dewa dan mencap tanda jiwanya untuk mengendalikannya. Kamu tidak tahu ini, api suci. Kemuliaan virus garis darah adalah milik masa lalu. Pedang suci telah diturunkan ke generasiku sejak lama. Namun, ajaran nenek moyangku masih bergema di telingaku. Memulihkan kejayaan bloodstripe virus adalah satu-satunya misi dalam hidupku. Namun, saya tidak bisa melakukannya. Saya mohon kepada Anda, api kudus, untuk menunjukkan kepada kami jalan pemulihan dan membawa virus kami kembali ke kejayaan, kata si Feng penuh semangat dengan wajah serius dan penuh semangat. Dia membuatnya terdengar seolah-olah itu benar-benar seperti yang dia katakan. Sayang, si Feng hanya mendengar desahan di kepalanya. Kemudian suara itu berkata, dulu virus garis darah sangat kuat, tetapi sekarang berada dalam keadaan yang sangat buruk. Lupakan saja. Lagi pula, aku adalah api suci dari virus garis darah. Biarkan aku keluar dan membantu darah stripe virus mendapatkan kembali kejayaannya. Mendengar ini, si Feng buru-buru bertanya, api suci, apakah kamu punya cara untuk keluar? Selama bertahun-tahun ketika aku di penjara, aku sering mencoba menghancurkan formasi penghukuman surga iblis es. Namun, bajingan itu memindahkan gunung es khidmat surgawi ke sini dan memberikan penindasan lain padaku. Kemudian, dia menggunakan gunung es khidmat surgawi untuk menyediakan es formasi hukuman surga iblis dengan energi tak berujung. Namun, setelah sekian lama, saya masih berhasil memecahkan celah dalam formasi penghukuman surga iblis es. Kupikir aku bisa menghancurkan formasi penghukuman surga iblis es dengan kekuatanku dan kekuatan pedang suci setelah melihat pedang suci itu lagi. Sayang sekali. Suara lemah itu tiba-tiba berhenti. Lalu, dia bertanya pada Sifeng, anak muda dari virus garis darah, apakah kamu takut mati? Selama virus garis darah bisa mendapatkan kembali kejayaannya, aku tidak peduli jika aku mati sekarang. Sifeng berkata dengan tegas dengan wajah penuh tekat, seolah-olah dia benar-benar keturunan yang memiliki misi mengembalikan virus garis darah ke kejayaannya. Bagus, bagus, bagus. Suara itu berkata, bagus, tiga kali berturut-turut. Kemudian, ia melanjutkan, Anda memang memiliki garis keturunan bangsawan dari bloodstripe virus. Apa yang akan terjadi selanjutnya akan sangat berbahaya. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan langsung menguap. Tapi jangan khawatir, selama saya bisa keluar dengan sukses, saya pasti akan mencari orang-orang Anda dan membantu virus bloodstripe mendapatkan kembali kejayaannya. Api suci yang hebat, tolong beritahu saya apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Si Feng sepertinya siap mati. Pikirannya berputar cepat, dan dia mulai membuat rencana. 43. Si Feng mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar Zhang Hu diam. Kemudian dia mendengar suara di kepalanya berkata, pindah tiga langkah ke kanan. Disinilah celahnya. Aku akan membakar esensi hidupku untuk menekan arai hukuman surga iblis S. Ambil kesempatan ini untuk masuk ke dalam arai, dan aku akan menggunakan tubuhmu untuk melarikan diri. Ya, api kudus. Setelah si Feng selesai berbicara, dia menoleh dan berkata kepada Zhang Hu, tunggu aku di sini. Kemudian si Feng mengikuti instruksi api suci dan bergerak tiga langkah ke kanan. Tiba-tiba, dia mendengar teriakan di kepalanya, sekarang masuk ke dalam barisan. Sebelum suara di kepalanya menghilang, si Feng melangkah ke dalam barisan. Tuan muda Feng. Di sisi lain, teriakan gugup Zhang Hu terdengar. Pada saat ini, si Feng tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Begitu dia memasuki barisan, dia merasa sangat dingin datang dari segala arah. Seperti ribuan bila es tajam, mereka menusup tubuh si Feng, seolah-olah akan memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian. Ah, ah, rasa sakit yang menusup di sekujur tubuhnya menembus jantung dan sum-sum tulangnya. Tidak peduli seberapa kuat hati si Feng, dia tidak bisa menahan tangis kesakitan. Tubuhnya sangat kesakitan hingga dia terus bergerak-gerak. Rasa sakit saat ini jauh lebih menyakitkan daripada 55 kali rasa sakit yang dia alami tadi malam. Ini sebanding dengan penyiksaan yang lebih buruk dari kematian. Tapi si Feng tahu bahwa dia harus bertahan dan bertahan. Dia mengatupkan gigi dan tinjunya, mati-matian menopang tubuhnya agar dia tidak jatuh. Jika dia jatuh, dia akan tinggal di sini selamanya. Ini adalah hasil dari api suci yang membakar esensi kehidupannya untuk menekan arah hukuman surga iblis es. Kalau tidak, si Feng akan berubah menjadi abu. Membakar esensi kehidupan setara dengan membakar esensi kehidupan di dantian. Itu adalah cara untuk menghancurkan kultivasi seseorang dan mengeluarkan kekuatan yang kuat. Umumnya, ini tidak akan digunakan kecuali jika itu adalah pilihan terakhir. Di saat yang sama, tiba-tiba terdengar suara, boom. Dan seluruh ruangan bergetar hebat. Bang, cahaya merah darah keluar dari puncak es surgawi. Itu sangat cepat, seperti meteor berwarna merah darah yang melintasi kehampaan. Dengan aura dingin dan suram, itu jatuh ke si Feng dalam sekejap mata dan mengalir ke tubuh si Feng. Kemudian si Feng mendengar teriakan lain di kepalanya, mundur. Segera setelah itu, seluruh tubuh si Feng terbakar dengan api berwarna merah darah yang semerah darah. Si Feng juga merasakan energi dingin dan agung menyelimuti seluruh tubuhnya. Kaki kanannya langsung menginjak es, dan tubuhnya langsung terbang mundur. Bang, kaki si Feng mendarat dengan keras di permukaan es tempat dia berdiri. Setelah melarikan diri dari formasi penghukuman surga iblis es, dia akhirnya menghela nafas lega. Hahaha, hahaha, raja ini, raja ini, sudah berapa tahun. Raja ini telah ditindas oleh binatang buas itu entah sudah berapa lama. Hari ini, aku akhirnya bebas. Hahaha, raja ini ingin menghisap sari darah dari semua orang di dunia. Raja ini ingin minum sepuasnya, haha. Haha, api suci di tubuh si Feng tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, suaranya berubah, dan ia meraung ngeri. Kamu, apa yang sedang kamu lakukan? Sudut mulut si Feng melengkung menjadi senyuman sinis. Kamu telah menyalakan nyala api kehidupanmu, jadi kamu berada pada posisi terlemah saat ini. Namun, kamu masih ingin bersekongkol melawanku dan mencoba merasukiku. Karena itu masalahnya, kamu tidak bisa menyalahkanku. Meskipun si Feng mengatakan demikian, dia mendapat ide ketika mendengar api suci. Ketika api suci mengatakan bahwa dia akan membakar esensi kehidupannya untuk menekan arai hukuman surga iblis es, si Feng senang melihatnya. Membakar esensi kehidupannya akan menyebabkan hilangnya kekuatan dalam jumlah besar, belum lagi dia bertarung melawan arai hukuman surga iblis es yang legendaris. Saat si Feng memasuki formasi, dia memfokuskan pikirannya untuk melihat apakah api suci benar-benar menekan formasi penghukuman surga iblis es. Ketika formasi penghukuman surga iblis es ditekan, si Feng tahu bahwa api suci telah mengambil umpannya. Karena api suci telah berevolusi ke tingkat ilahi, maka ada baiknya mengambil risiko. Belum lagi dia sangat percaya diri menghadapi situasi berbahaya seperti itu. Pada saat ini, si Feng telah memadatkan merek jiwa di tubuhnya dan menekannya ke api suci. Mantan Kaisar Jeyu mengembangkan jiwa, tubuh, dan seni bela diri pada saat yang bersamaan. Yang paling menonjol adalah kekuatan jiwanya. Dengan sebuah pikiran, dia bisa mengendalikan hidup dan mati jutaan makhluk. Seni pemurnian di benua Tianheng terutama berfokus pada jiwa. Meskipun Kaisar Jeyu tidak mencoba-cobanya, dia memiliki seorang murid bernama Xiao Tianyi yang berspesialisasi dalam budidaya jiwa dari seni dunia bawah Kaisar Jeyu. Dikombinasikan dengan bakatnya dalam seni pemurnian, dia sekarang menjadi pemurni seni tingkat Sein, berdiri di puncak seni pemurnian di benua Tianheng. Alasan mengapa si Feng tidak mengembangkan kekuatan jiwanya setelah membangkitkan ingatannya adalah karena pengembangan kekuatan jiwa adalah yang paling sulit dan lambat. Pada tahap awal, itu tidak terlalu berguna melawan musuh. Dilihat dari musuh yang dia temui baru-baru ini, lebih baik mengembangkan seni bela diri dan tubuh fisiknya. Namun, semua makhluk hidup dilahirkan dengan kekuatan jiwa. Meskipun kekuatan jiwa si Feng saat ini sangat lemah, berdasarkan pemahamannya tentang kekuatan jiwa, dia mampu memadatkan jejak jiwa dengan kekuatan jiwa yang lemah ini. Itu sudah cukup untuk menghadapi api suci yang baru saja menyalakan api esensi kehidupannya dan melawan formasi penghukuman surga iblis S. Di dalam tubuh si Feng, nyala api berwarna merah darah seukuran kepalan tangan menjerit ketakutan ketika melihat jejak jiwa menekannya. Tidak, Anda tidak bisa melakukan itu. Saya adalah api suci tertinggi dari virus garis darah. Bahkan nenek moyangmu tidak berani bersikap kasar padaku. Huh, tanggapan si Feng terhadap api kudus adalah dengusan dingin. Merek jiwanya terus menekan. Tidak, sekalipun aku merasuki tubuhmu, itu demi masa depan virus garis darah. Dengan kekuatan dan garis keturunan Anda yang tidak murni, mustahil bagi Anda untuk menghidupkan kembali virus garis darah dan mengembalikannya ke kejayaannya. Jika saya mencuri tubuh Anda, saya akan terus meneruskan garis keturunan virus bloodstripe di masa depan. Keturunan dari bloodstripe virus akan tetap menjadi keturunan dari bloodstripe virus. Dengan kemampuan saya, hanya masalah waktu sebelum saya kembali ke alam ketuhanan dan memimpin virus garis darah kembali ke kejayaan. Saya melakukan semua itu demi masa depan virus bloodstripe. Cukup, si Feng berteriak dengan tidak sabar, hentikan omong kosong itu. Sialan, saya seorang manusia. Suara si Feng hampir tidak memudar ketika merek jiwanya ditekan ke api kudus. Ah, tidak, api kudus berteriak dengan enggan. Itu adalah suara gemuruh dari lubuk jiwanya. Karena telah dicap dengan merek jiwa si Feng, ia akan digerakkan oleh si Feng selamanya. Bagaimana api kudus yang sombong, yang dulunya sangat kuat, bisa menerima hal ini? 44. Anda, saya merasakan bahwa Anda tidak memiliki darah ras garis darah di tubuh Anda. Tulang Anda, Anda telah menyerap sum-sum tulang dari bloodstripe rache. Ah, manusia terkutuk, manusia yang licik. Beraninya kamu berpura-pura menjadi pemuda pemberani dan jujur dari bloodstripe rache. Brengsek, brengsek, sialan Yu etian Yu. Dia menyegelku dengan formasi pembantaian surga iblis es dan menekanku dengan jiwa es surgawi. Jika tidak, bagaimana saya bisa salah merasakan bloodstripe rache? Brengsek, jika saya tahu bahwa Anda bukan ras garis darah, saya tidak akan mengambil risiko menyulut api hidup saya. Api suci di dalam tubuh si Feng meraum dengan enggan. Baiklah, baiklah. Si Feng menghiburnya dan berkata, jangan terus memikirkan ras darah. Ras semacam ini sudah lama menghilang dari benua Tianheng. Aku rasa garis keturunan mereka sudah musnah. Di masa depan, ikuti saja aku dengan tenang. Selama kamu berjanji setia kepadaku, aku akan membantumu kembali ke tingkat ilahi secepat mungkin. Huh, api kudus mendengus dengan nada menghina dan menjawab, kamu adalah katak yang hina dan licik di dasar sumur. Bagaimana kamu bisa mengetahui kekuatan ras garis darah? Selama gunung abadi, api suci tiba-tiba berhenti. Mendengar kata, gunung abadi, tubuh si Feng tiba-tiba bergetar. Dia buru-buru bertanya, gunung abadi, bagaimana dengan gunung abadi? Di antara tujuh murid Kaisar Jeyu, ada seorang murid bernama Luo Kinchuan. Nenek moyang keluarga Luo telah memerintahkannya untuk menjaga gunung abadi selama beberapa generasi. Saat itu, Kaisar Jeyu tidak peduli dengan apa yang ada di gunung abadi. Sekarang setelah api kudus menyebutkannya, mungkinkah gunung abadi ada hubungannya dengan ras garis darah? Huh, api kudus mendengus lagi dan berkata, sekuat apapun saya, mengapa saya harus membuang-buang waktu untuk berbicara dengan semut seperti Anda? Setelah api kudus selesai berbicara, dia tetap diam. Api suci. Api suci yang kuat dan terhormat. Si Feng berteriak beberapa kali, tetapi api kudus tidak mengatakan apapun. Si Feng hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia telah meninggalkan bekas jiwa di api kudus, sehingga dia bisa menggunakan kekuatan api suci. Tapi api kudus tidak berbicara, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Agaknya, akan lebih mustahil lagi untuk bertanya kepadanya tentang rahasia zaman kuno dan rahasia menjadi dewa. Dia hanya bisa meluangkan waktu di masa depan. Dia dengan hati-hati merasakannya. Setelah membakar api esensi kehidupannya, api suci tingkat ilahi telah jatuh ke tingkat ketiga. Itu hanya setara dengan kekuatan seorang pejuang di alam roh bela diri. Namun, api suci saat ini setara dengan manusia yang terluka parah. Kekuatan yang dilepaskannya mungkin bahkan lebih lemah daripada kekuatan seorang warrior. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Si Feng dapat mencetak jejak jiwanya dengan mudah. Formasi penghukuman surga iblis es ini terlalu menakutkan. Si Feng memandangi karakter jimat kuno yang padat di atas es di depannya. Menurut catatan dalam buku-buku kuno, formasi hukuman surga iblis es adalah formasi tingkat dewa kuno. Dia tidak menyangka kalau itu bisa menyiksa api tingkat dewa seperti ini. Yue Tianyu Si Feng memikirkan nama yang baru saja disebutkan oleh api suci. Daripada mengatakan bahwa matriks itu ajaib, lebih baik mengatakan bahwa orang yang membuat matriks itu sangat kuat. Dia telah menyegel api suci tingkat dewa dan bahkan memindahkan gunung es nomor satu di dunia dari wilayah utara ke tempat ini untuk menekannya. Seberapa kuat dia? Tuan Muda Feng, bagaimana kabarnya? Apakah matriksnya telah rusak? Zhang Hu bertanya. Baru saja, dia melihat Si Feng melompat ke dalam matriks, gemetar kesakitan, dan kemudian keluar sebagai pria terbakar yang ditutupi api berwarna merah darah. Si Feng menggelengkan kepalanya pada Zhang Hu dan berkata, Sekarang, tidak ada seorang pun di benua Tianheng yang dapat memecahkan matriks ini. Namun, saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan. Perjalanan kami tidak sia-sia. Bagaimana denganmu? Bagaimana akumulasi kekuatan di tubuh Anda? Haha, setelah mendengar pertanyaan Si Feng, Zhang Hu tersenyum bahagia. Berkat teknik pengembangan mentalmu, aku sudah menyalurkan 90% energi unsur yang tersembunyi di tubuhku ke dalam dan tianku. Energi unsur dalam dan tianku sudah cukup. Yang tersisa hanyalah memahaminya. Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Sebelum Si Feng selesai berbicara, dia menebas es dengan pedang haus darah di tangannya. Kemudian, dia menyimpan pedangnya dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Zhang Hu melihat bahwa di bawah tebasan Si Feng, kata, Guntur, muncul di atas es. Di antara lima petir, ada juga karakter jimat petir yang memutar. Ledakan. Zhang Hu merasakan lima petir meledak di benaknya. Kekuatan Guntur dan Kilat mendatangkan malapetaka dalam pikirannya. Tiba-tiba, pikirannya menjadi kosong. Seolah-olah kesadarannya telah hancur menjadi abu. Ketika kesadaran Zhang Hu perlahan kembali, dia memandang Si Feng dengan gembira. Dia tertawa gembira dan berkata, Tuan muda Feng, saya merasa seperti saya akan menerobos. Jika kamu masih tidak bisa menerobos, maka kamu bisa bunuh diri saja di depan Ben Sao, kata Si Feng acuh-ta'acuh dengan ekspresi jijik di wajahnya. He he, Zhang Hu memberi Si Feng senyuman sederhana dan jujur. Si Feng berkata, Kalau begitu kamu bisa menerobos dengan damai. Oke, Zhang Hu duduk bersila di atas es, memejamkan mata, dan mulai menerobos. Pada saat ini, Si Feng menenggelamkan kesadarannya ke dalam tubuhnya dan berkata kepada api kudus, Api suci yang terhormat, mari kita mulai. Huh, api kudus menanggapi Si Feng dengan mendengus dingin. Semut rendahan, jangan sia-siakan pikiranmu yang jahat dan licik. Aku tidak akan memberitahumu apapun. Kamu salah kali ini. Si Feng berkata, Saya tidak ingin menanyakan apapun kepada Anda. Saya hanya ingin melakukan percobaan. Saya sudah mempelajarinya sejak lama. Secara teori, ini berhasil. Tetapi sayangnya, saya belum dapat menempatkannya. Itu ke dalam praktik. Sekarang setelah aku memilikimu, aku akhirnya bisa mencobanya. Huh, api kudus mendengus lagi. Setelah itu, dia terdiam, seolah dia tidak ingin mengatakan sepatah kata pun kepada Si Feng. Kalau begitu aku akan memberitahumu ideku dulu. Si Feng berkata lagi, Kamu seharusnya menyadari bahwa setengah dari dantianku telah hancur. Selanjutnya, aku akan membiarkanmu bergabung dengan dantianku dan menjadi dantian baruku. Gila, gila, api kudus, yang diam, terkejut setelah mendengar kata-kata Si Feng. Kamu menggali kuburmu sendiri. Aku sudah lama tinggal di benua Tianheng, dan aku belum pernah mendengar hal konyol seperti itu. Jika kamu ingin marah, lakukan sendiri. Jangan seret aku turun bersamamu. Haha, itu bukan terserah kamu. Si Feng tertawa pelan. Kemudian, sambil berpikir, api kudus yang indah perlahan-lahan jatuh ke dalam dantiannya. Tidak, gila, kamu gila. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Saya telah membakar esensi hidup saya dan saya sangat lemah sekarang. Meskipun kamu hanya seekor semut di alam prajurit bela diri, ledakan dantianku tetap akan menyakitiku. Aku memiliki jiwamu yang membekas pada diriku. Jika kamu mati, aku akan terluka parah lagi. Biarkan aku pergi, atau aku akan benar-benar dibunuh olehmu. Jika kamu ingin mati, silakan. Api kudus meronta dan meraung keras. Namun, tidak peduli seberapa keras api kudus berjuang, semuanya sia-sia di bawah kendali pikiran Si Feng. Saat berikutnya, api kudus akan jatuh ke dantian Si Feng yang setengah hancur. 45. Baru saja, Si Feng merasakan atribut energi api suci. Kebetulan atribut yin itu sama dengan seni dunia bawah Jeyu yang dia kembangkan. Hal ini juga kebetulan melahirkan ide berani yang dimiliki Si Feng di kehidupan sebelumnya. Dia ingin menggabungkan api surgawi dan dantian bersama-sama dan menggunakan api surgawi sebagai sumber kekuatan seni bela dirinya. Tentu saja, ini hanyalah gagasan yang dimiliki kaisar Jeyu di masa lalu. Di seluruh benua Tian Heng, mungkin hanya kaisar Jeyu yang gila yang berani memiliki ide seperti itu dan mencobanya sekarang. Bagi seorang seniman bela diri, dantian adalah yang paling penting. Setelah dantiannya dihancurkan, budidaya seni bela dirinya akan hancur dan dia akan menjadi cacat. Dia tidak akan bisa berkultivasi selama sisa hidupnya dan tidak lagi berhubungan dengan seni bela diri. Lebih buruk lagi, dantiannya akan meledak dan dia akan mati. Sekarang dantian Si Feng sudah setengah hancur, masih ada harapan bagi ramuan bermutu tinggi untuk memulihkannya. Tetapi jika dantiannya hancur total, ramuan surgawi pun tidak akan berguna. Api suci jatuh ke dantian Si Feng yang setengah hancur. Segera, dantiannya diselimuti oleh api iblis. Sepertinya dantian itu perlahan-lahan terpanggang oleh api iblis. Ah, Si Feng tidak bisa menahan tangis kesakitan saat dantiannya dipanggang. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan tubuhnya mulai bergerak-gerak. Wah, Apa kamu gila? Beraninya kamu menggunakan kekuatanku untuk membakar dantianmu. Api suci berteriak kaget. Menurutnya, dantian Si Feng cepat atau lambat akan hancur jika terus terbakar seperti ini. Dia hanya menggali kuburnya sendiri. Haha, Si Feng terkekeh dan berkata, Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Anda. Wajah Si Feng menjadi serius dan berkata, Kekuatanmu masih terlalu lemah. Terus perkuat. Kemudian, pikiran Si Feng bergerak dan api merah darah yang membakar dantiannya segera menjadi lebih kuat. Si Feng sangat kesakitan hingga tubuhnya bergerak-gerak hebat. Dia mengatupkan giginya dan wajahnya berubah. Dia tampak seperti binatang buas. Pada saat ini, separuh dantiannya yang terbakar dalam api darah tiba-tiba mulai menggelinding. Gumpalan energi es putih meluap dari dantian dan berkeliaran di api darah. Ini adalah kekuatan gelap Jeyu yang dikembangkan oleh Si Feng. Seiring berjalannya waktu, wajah garang Si Feng menjadi sangat pucat dan dipenuhi keringat dingin. Tubuhnya mengejang semakin hebat, seolah-olah dia menderita epilepsi. Di dalam tubuhnya, separuh dantiannya di dalam api yang mempesona menjadi semakin kecil. Jumlah energi Jeyu neterwar putih yang berenang di dalam api semakin meningkat. Ketika dantiannya benar-benar lenyap dalam api berdarah, Si Feng mengangkat kepalanya dan meraung, fius. Tiba-tiba, api berwarna darah di perut Si Feng berubah menjadi pusaran air kecil yang berputar dengan cepat. Sementara itu, aura Si Feng berangsur-angsur meningkat. Cahaya putih mulai berkedip terus-menerus. Ini adalah cahaya yang hanya muncul ketika seseorang maju di alam seni bela diri. Itu berkedip 17 kali berturut-turut sebelum berhenti. Kebisingan di sisi Si Feng telah mengingatkan Zhang Hu di sisi lain. Pada saat ini, Zhang Hu sedang duduk di atas es, menatap Si Feng dengan wajah penuh keterkejutan. Zhang Hu menyaksikan tanpa daya ketika tubuh Si Feng bersinar dengan cahaya putih 17 kali. Ini berarti Si Feng terus naik 17 level dalam satu tarikan napas. Dari Marsial Warrior bintang 2, dia telah menjadi Marsial Spirit bintang 1. Ya Tuhan, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jika Zhang Hu tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Haha, aku berhasil. Si Feng mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Dia merasa sangat nyaman. Dia tidak menyangka akan berhasil. Pada saat ini, nyala api berwarna darah seukuran kepalan tangan menyala didantiannya. Gila, gila, saya tidak mau menerima ini. Aku adalah api suci yang terhormat dari ras garis darah, dan aku telah menjadi dantian semut sepertimu. Kekuatan Tuhan ini sebenarnya membantumu pada akhirnya. Berengsek. Api suci meraung, penuh kengganan. Hahaha, terima saja nasibmu dan ikuti aku. Itu lebih baik daripada disegel di sini selamanya. Si Feng sedang dalam suasana hati yang baik. Tuan muda Feng. Zhang Hu memanggil si Feng dengan lembut. Melihat si Feng berbicara pada dirinya sendiri lagi, Zhang Hu bertanya-tanya apakah dia benar-benar kerasukan. Zhang Hu pernah mendengar orang berbicara tentang roh jahat sebelumnya. Mereka mengatakan bahwa roh jahat dapat mencuri jiwa manusia dan mengambil alih tubuh mereka. Namun, si Feng baru saja maju dari Marsial Warrior Bintang 2 menjadi Marsial Spirit Bintang 1. Zhang Hu merasa itu agak tidak nyata. Pada saat ini, dia bertanya-tanya apakah si Feng telah dirasuki oleh roh jahat. Si Feng berbalik dan memandang Zhang Hu. Dia menganggup dan berkata, Bagus sekali. Kamu juga berhasil maju. Melihat si Feng seperti ini dan mendengar kata-kata si Feng, Zhang Hu menghela nafas lega. Ekspresi dan nada ini persis sama dengan si Feng sebelumnya. He hei. Zhang Hu tersenyum bodoh dan berjalan menuju si Feng. Dia berkata, Bagaimana saya bisa membandingkannya dengan Tuan Muda Feng? Anda tidak maju sama sekali atau maju dua tahap berturut-turut. Bagaimana Anda melakukannya? Apakah Anda punya trik? Apakah Anda bisa mengajari saya? Hah. Setelah mendengar kata-kata Zhang Hu, Si Feng mendengus dingin dan berkata dengan nada menegur, Di jalur seni bela diri, Kekuatan adalah hal yang paling penting. Mantap dan mantap, Selangkah demi selangkah. Jangan ambil risiko. Kenapa kamu tidak melakukannya selangkah demi selangkah? Kenapa kamu maju begitu banyak tahapan berturut-turut? Zhang Hu bergumam dalam hatinya. Kemudian, Dia dengan hormat menjawab si Feng, Terima kasih, Tuan Muda Feng, Atas bimbingan Anda. Kali ini, Ketika dia berpergian dengan si Feng, Dia tidak banyak membantu. Faktanya, Dia hampir menyeret si Feng ke bawah. Namun, Dia mendapat banyak manfaat darinya. Oleh karena itu, Dia sangat menghormati si Feng. Tuan Muda Feng, Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Zhang Hu bertanya. Saya baru saja maju ke alam roh bela diri. Alam saya masih tidak stabil dan perlu distabilkan. Selanjutnya, Saya ingin Anda melindungi saya. Jika orang-orang dari sekte guntur ungu muncul, Jangan ragu untuk menyelah saya. Si Feng telah maju ke alam martial spirit. Tujuan utamanya adalah menyatu dengan api suci sebagai sumber kekuatannya. Setelah api suci menyulut esensi kehidupannya, Wilayahnya jatuh. Meski masih setara dengan prajurit realem martial spirit, Kekuatannya saat ini bahkan tidak sebanding dengan prajurit bela diri kecil. Si Feng dan api suci itu seperti secangkir besar air. Namun, Mereka hanya mempunyai sedikit air dan perlu segera diisi ulang. Setelah itu, Si Feng menuangkan sekitar 5.000 batu vitalitas dari keluarga Hai dari cincin penyimpanannya dan menumpuknya seperti bukit kecil. Si Feng duduk di samping tumpukan batu vitalitas dan mulai menyerapnya menggunakan seni dunia bawah Jeyu. Namun, selain menyerap vitalitas murni langit dan bumi dari batu vitalitas, Si Feng juga menyerap energi dingin langit dan bumi. Meskipun budidaya di dunia es dan salju ini tidak sekuat energi dingin yang dipancarkan oleh Ying Qi, namun masih jauh lebih kuat daripada dunia luar. Jika bukan karena keberadaan Ice Vien Heaven Punising Array, yang mencegah energi dingin bocor keluar dari Heavenly Ichipik, tempat ini akan menjadi tempat yang sangat baik bagi Si Feng untuk berkultivasi. Apa sebenarnya yang ada di puncak jiwa es khidmat surgawi? Mungkin ada obat dewa dengan atribut es, atau mungkin ada wawasan seni bela diri yang ditinggalkan oleh para ahli kuno, atau mungkin ada rahasia untuk menjadi dewa. Namun, karena keberadaan formasi penghancur surga iblis es, Si Feng tidak tahu. Masyarakat api suci mungkin tahu sedikit, tetapi dengan kebenciannya terhadap Si Feng, dia tidak akan berbaik hati untuk memberi tahu Si Feng. 46. Si Feng duduk di sana sepanjang hari. Pada saat ini, 5.000 batu primordial di sampingnya semuanya telah disedot hingga kering oleh Si Feng. Batu purba yang semula sebening kristal, kini berubah menjadi abu-abu. Meskipun ki primordial murni di batu primordial telah disedot hingga kering, budidaya Si Feng tidak berhenti. Udara dingin datang dari segala arah dan berkumpul di atas kepala Si Feng menjadi awan dingin yang sangat besar, seolah menutupi seluruh langit. Kemudian, awan dingin itu perlahan berputar, seperti pusaran air raksasa. Ini adalah, Zhang Hu menatap langit dengan bingung. Dia baru saja melihat Si Feng menyedot semua ki primordial di 5.000 batu primordial, dan sekarang dia melihat awan dingin yang sangat besar di langit. Metode kultivasi apa yang dia praktikan. Kemudian, Zhang Hu melihat pusaran air dingin yang besar di langit bergerak. Seperti binatang buas, ia bergegas menuju Si Feng dan menelan Si Feng dalam sekejap mata. Bukankah ini terlalu gila? Setelah menyerap begitu banyak energi, dia hanyalah roh bela diri bintang 1. Tubuhnya seharusnya sudah meledak sekarang. Abnormal, terlalu tidak normal. Ini adalah orang abnormal nomor 1 di Kekaisaran Yunlai. Zhang Hu meraung dalam hatinya. Energi dingin yang mengalir deras dengan cepat disedot hingga kering oleh tubuh Si Feng. Kemudian, ia mengalir ke dalam api suci di tubuhnya, dan dengan cepat diserap oleh api suci. Lalu, gumpalan udara abu-abu keluar dari mulut Si Feng. Ini adalah kotoran dalam energi dingin yang baru saja diserap Si Feng. Jika seorang pejuang hanya menyerap ki primordial antara langit dan bumi dan menyerap sejumlah besar ki primordial ke dalam tubuhnya, dia hanya akan mencerna sepertiganya. Kotoran tidak berguna lainnya akan dikeluarkan dari tubuhnya. Oleh karena itu, budidaya seorang pejuang terutama bergantung pada ki primordial murni di batu primordial atau ramuan yang dibuat oleh para alkemis. Di benua Tianheng, sulit bagi seorang pejuang untuk mencapai apapun tanpa dukungan sumber energi yang kuat. Saat ini, Si Feng sedang memikirkan cara menyelamatkan yin-sa sesegera mungkin. Pertama, karena janji antar manusia. Kedua, ki yin-sa murni dan kaya sebanding dengan batu purba. Dia bisa langsung menyerapnya untuk budidaya. Sebagai mayat yin jahat mutlak, yin-sa memiliki banyak ruang untuk berkembang di masa depan. Ki yin-sa akan semakin kuat di setiap level. Sekarang, ki yin-sa setara dengan ki di batu primordial tingkat rendah. Jika naik ke level berikutnya, itu akan setara dengan batu primordial kelas menengah. Ketika Si Feng menghembuskan ki keru terakhir, Si Feng membuka matanya dan perlahan berdiri dari tanah. Pada saat ini, ketika Zhang Hu memandang Si Feng, dia merasa bahwa keseluruhan pribadi Si Feng telah berubah. Seolah-olah seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan, seolah dia bisa menghancurkannya hanya dengan mengangkat tangannya. Zhang Hu adalah roh bela diri bintang 4, sedangkan Si Feng hanya roh bela diri bintang 1. Namun, ketika Zhang Hu memandang Si Feng, dia memang merasakan hal itu. Dengan hati-hati merasakan kekuatannya sendiri, Si Feng menganggup puas. Tidak buruk, aku sudah memulihkan sebagian besar kekuatanku. Apakah orang-orang dari Sekte Guntur Ungu belum keluar? Si Feng memandang Zhang Hu dan bertanya. Belum, menurutku mereka semua sudah mati, kata Zhang Hu. Bukan itu masalahnya. Si Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, ada raja bela diri di antara mereka. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada korban jiwa, tetapi tidak sampai mereka semua mati. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kenapa kita tidak menyiapkan penyergapan dulu di sini? Tunggu sampai mereka keluar dan bunuh diri sebelum mereka bisa bereaksi. Zhang Hu berkata dengan sengit. Karena kebencian telah terbentuk, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak dibutuhkan. Si Feng menggelengkan kepalanya lagi. Dengan kekuatan kita saat ini, tidak cocok bagi kita untuk melawan raja bela diri bintang 4. Ayo pergi. Sehari telah berlalu, aku harus pergi ke kota Blumun untuk menemui kedua badut itu. Si Feng berkata dan berjalan ke kanan. Tuan muda Feng, kita akan pergi kemana? Zhang Hu segera menyusul si Feng dan bertanya. Jika mereka ingin kembali, bukankah mereka harus kembali ke tempat asalnya? Ini juga alasan mengapa Zhang Hu menyarankan untuk menyergap orang-orang dari Sekte Guntur Ungu. Jika mereka kembali ke tempat mereka datang, mereka pasti akan bertemu dengan orang-orang dari Sekte Guntur Ungu. Itu benar. Zhang Hu ingat ketika mereka berada di hutan es salju, si Feng sepertinya mengatakan bahwa tidak ada jalan kembali. Si Feng terus berjalan ke depan. Dia menunjuk ke suatu tempat tidak jauh dan berkata, baru saja, saya merasakan fluktuasi spasial ke arah itu. Saya pikir ahli kuno itu meninggalkan jalan keluar bagi mereka yang masuk ke sini. Apakah orang itu baik sekali? Zhang Hu bergumam. Si Feng tidak menjawab, tetapi ketika dia merasakan fluktuasi spasial, dia sudah tahu jawabannya di dalam hatinya. Saat itu, jika ada yang bisa masuk ke sini, mereka pasti akan menjadi yang terkuat di dunia. Pakar kuno itu yakin bahwa formasi penghukuman surga yang mengakhiri surga yang menyedihkan tidak bisa dipecahkan. Dia pasti orang yang menghargai bakat, jadi dia meninggalkan jalan keluar bagi mereka yang masuk. Tuan Muda Feng, ada kata-kata di sini. Tidak lama kemudian, Zhang Hu melihat beberapa baris kata terukir di es di bawah kakinya. Oh, mendengar kata-kata Zhang Hu, si Feng berhenti dan menoleh dengan heran. Saya tidak sengaja memasuki tempat ini dan menerobos banyak formasi. Namun pada akhirnya, formasi yang saya temui sebenarnya adalah formasi es salju yang mengakhiri surga. Meskipun aku seorang kaisar bela diri, aku tahu bahwa aku tidak bisa menembus formasi es salju yang mengakhiri surga. Jadi, aku meninggalkan kata-kata ini sebagai kenang-kenangan, Yue King Feng. Kaisar bela diri, kaisar bela diri sebenarnya pernah datang ke sini sebelumnya. Astaga, Zhang Hu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat baris terakhir. Yue Qing Feng, si Feng menggumamkan nama ini dan menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Tapi dari kekuatan yang tertinggal dalam kata-katanya, dia seharusnya menjadi kaisar bela diri bintang 5 ketika dia masuk ke sini. Hanya kata-kata yang ditinggalkan oleh kaisar bela diri dengan kekuatan besar yang dapat dipertahankan setelah bertahun-tahun dan tidak hilang begitu saja. Tidak lama kemudian, si Feng dan Zhang Hu melihat beberapa baris kata lagi. Orang tua ini telah menjadi kaisar bela diri bintang 9 selama bertahun-tahun dan telah mencoba menerobos ke alam ilahi. Hari ini, saya cukup beruntung bisa bertemu dengan puncak beku surgawi yang legendaris dan juga melihat formasi salju es pengakhiran surga, yang mana dikenal sebagai salah satu formasi pembunuhan terkuat. Untuk mencari peluang, saya memutuskan untuk mencoba horizon. Ini sebenarnya kaisar bela diri bintang 9. Surga, Zhang Hu berseru lagi. Kali ini, seruannya lebih keras dari sebelumnya. Kaisar bela diri bintang 9 puncak adalah orang terkuat di dunia ini. Itu sebenarnya dia. Melihat kata horizon, si Feng pun berseru kaget. Tuan muda Feng, apakah Anda mengenalnya? Zhang Hu mengatakan itu karena dia mengira si Feng mungkin pernah mendengar tentang dia dan tidak mungkin mengenalnya. Jika dia mengenal kaisar bela diri bintang 9, apakah dia masih berada di kekaisaran Yunlai di wilayah timur? Namun, si Feng memang tidak mengenalnya. Dia berkata, 3.000 tahun yang lalu, dia adalah salah satu kaisar bela diri terkuat di benua Tianheng. Lalu menurutmu apa yang terjadi padanya? Zhang Hu bertanya. 47. Saat si Feng dan Zhang Hu berjalan, mereka bertemu dengan banyak ahli yang telah mengukir tanda mereka di sini. Namun, kebanyakan dari mereka pernah menjadi kaisar bela diri. Si Feng telah melihat beberapa nama di buku-buku kuno, tetapi hanya sedikit dari mereka yang bergegas masuk ke dalam formasi hukuman surga iblis S. Kebanyakan dari mereka mengetahui batas kemampuan mereka dan mundur. Namun, mereka yang bergegas masuk ke dalam formasi hukuman surga iblis S semuanya adalah kaisar bela diri bintang 9, yang pernah menjadi yang terkuat di dunia. Melihat tanda yang ditinggalkan oleh kaisar bela diri bintang 9, si Feng menghela nafas. Ini semua seperti dia di masa lalu. Saat itu, dia juga berjalan di jalan yang sama dan ingin mencapai alam abadi, tetapi tidak berhasil. Jika dia pernah memasuki tempat ini di masa lalu, dia mungkin akan melakukan hal yang sama. Hanya dia yang bisa merasakan keadaan pikiran mereka saat itu. Ya Tuhan, Tuhanku, begitu banyak kaisar bela diri yang datang ke kekaisaran Yunlai. Ya Tuhan, Zhang Hu berseru sepanjang jalan. Hal-hal yang dia lihat dalam dua hari terakhir saja sudah cukup untuk dicatat dalam sejarah kekaisaran Yunlai. Kemudian, Si Feng dan Zhang Hu sampai pada formasi melingkar dengan diameter sekitar 2 meter dan ditutupi dengan rune. Zhang Hu mengikuti Si Feng dan melangkah ke dalamnya. Segera setelah itu, ruang mulai terdistorsi dan berputar. Dunia di depan mata mereka kembali mengalami perubahan yang luar biasa. Ketika ruangnya stabil, mereka berdua telah kembali ke dunia aslinya. Di sekitar mereka ada tanah terpencil dan gelap gulita yang membentang sejauh mata memandang. Si Feng sekarang tahu bagaimana tanah hitam yang memancarkan aura dingin dan suram ini terbentuk. Ini jelas merupakan atribut dari api kudus. Selama puluhan ribu tahun, dia telah menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan formasi hukuman Ice Vianhaven. Beberapa tahun yang lalu, dia menerobos celah dan energi meluap dari celah itu, menghancurkan tanah di sekitarnya. Ini menunjukkan betapa kuatnya api suci, formasi hukuman surga iblis S, dan yang maha kuasa di zaman dahulu. Hal tak berperasaan macam apa yang kamu lakukan di masa lalu. Kamu sebenarnya disegel oleh formasi penghukuman surga iblis S oleh maha kuasa kuno, dan kemudian ditekan oleh KTT Jiwa S Hidmat Surgawi dari wilayah utara. Huff, bagaimana kamu bisa tahu betapa kuatnya aku? Yang kuat merasa iri. Sudah seperti ini sejak zaman kuno. Jawab santo api. Omong kosong, kata si Feng. Fiu, akhirnya kita keluar. Akhirnya kita bisa melihat terang lagi. Zhang Hu mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan berteriak. Setelah meninggalkan dunia itu, saraf tegangnya akhirnya mengendur saat ini. Baru dua hari berlalu, namun rasanya sudah lama sekali berlalu di sana. Yah, kamu sudah menyelesaikan tugasmu. Kamu bisa kembali ke Longchen sekarang, kata si Feng kepada Zhang Hu. Tuan muda Feng, bagaimana denganmu? Zhang Hu bertanya. Seperti yang kubilang tadi, aku akan ke Blue Moon City untuk menemui kedua badut itu. Kata si Feng. Tetapi aku mendengar dari pangeran keempat bahwa orang yang datang untuk berurusan denganmu adalah dua roh bela diri puncak dari sekte Tian Feng. Dengan bakat Anda, mengapa Anda tidak mencari tempat yang aman untuk bercocok tanam? Tidak akan terlambat untuk menyelesaikan masalah dengan mereka ketika Anda cukup kuat, kata Zhang Hu. Setelah mendengar kata-kata Zhang Hu, si Feng mendengus dingin, jalan seni bela diri adalah tentang bergerak maju dengan berani. Sekarang setelah dua badut datang kepadaku, bagaimana aku bisa menjadi pengecut yang menyembunyikan kepalaku dan menunjukkan ekorku? Bagaimana bisa saya mencapai puncak seni bela diri di masa depan? Setelah menyelesaikan kata-katanya, si Feng mengabaikan Zhang Hu dan berjalan menuju kota Blue Moon sendirian. Huh, melihat sosok si Feng yang menghilang, Zhang Hu hanya bisa menghela nafas tak berdaya, kesehatan yang mulia semakin memburuk dari hari ke hari. Kelima pangerannya, termasuk yang mulia Longchen, semuanya mulai berteman dengan Sekte Tian Feng dalam beberapa waktu terakhir. Tahun, mereka hanya berharap Sekte Tian Feng akan membantu mereka memperebutkan tahta dan menguasai dunia pada hari kematiannya. Yang mulia telah memberikan bantuan besar kepada saya. Sebagai bawahannya, saya tidak dapat membantu Anda mengatasi kebencian antara Anda dan Sekte Tian Feng karena tujuan besarnya. Huh, Zhang Hu menatap ke langit dan menghela nafas lagi. Tidak ada yang tahu kalau di negeri gelap ini, pria jangkung dan kuat yang biasanya pantang menyerah di mata orang lain ini justru menampakkan sisi melankolisnya. Kota Blue Moon ditutupi oleh awan gelap hari ini, dan seluruh langit berwarna abu-abu. Cuaca kelabu dan mendung seakan mencerminkan suasana hati warga kota Blue Moon saat ini. Kota yang awalnya ramai, jalanan yang ramai, kedai teh yang ramai, dan bar semuanya sepi dan sunyi hari ini. Itu tampak seperti kota hantu. Seolah-olah badai akan segera datang. Baru pagi ini, sebuah berita menyebar di kota Blue Moon, seseorang dari Sekte Tian Feng telah datang. Penyebab kematian Haibatian sudah menyebar ke seluruh kota. Pada awalnya, itu karena seorang pemuda telah membunuh alkemis tingkat 2 Sekte Tian Feng di kota Blue Moon. Memikirkan status mulia seorang alkemis peringkat 2, dan juga memikirkan perbuatan kejam dan berdarah dari Sekte Angin Langit di Kekaisaran Yunlai, sebuah berita singkat menyebabkan seluruh kota meledak, dan kerumunan bergegas menuju gerbang kota. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka semakin putus asa. Gerbang kota disegel. Ada seorang seniman bela diri Sekte Tian Feng berdiri di masing-masing dari 4 gerbang kota. Mereka yang mencoba memaksa keluar kota atau mereka yang merupakan seniman bela diri tingkat rendah dibunuh tanpa ampun oleh seniman bela diri Sekte Tian Feng. Di bawah pengaruh kuat Sekte Tian Feng, penduduk kota Bulan Biru memahami situasinya. Mereka semua tanpa daya kembali ke rumah masing-masing dan menutup pintu, menunggu nasib mereka ditentukan. Ada juga orang yang bersembunyi di ruang bawah tanah, berharap bisa lolos karena keberuntungan. Huh, desahan dalam-dalam terdengar dari pintu yang tertutup rapat. Memang benar ketika para pejuang bertarung, kita manusia juga menderita. Pemuda itu bisa membunuh siapapun, tapi dia sebenarnya berani membunuh seorang alkemis dari angin langit huh. Seluruh kota kita berada dalam masalah karena dia. Sekarang, kita bahkan tidak tahu di mana dia bersembunyi, membuat seluruh kota kita menderita karenanya. Set, hati-hati. Kamu tidak ingin hidup lagi. Itu orang gila. Ia bahkan berani membunuh Hai Batian. Jika dia kebetulan lewat dan mendengar kami, seluruh keluarga kami akan mati sekarang. Mendesah. Di pusat kota Blumun berdiri gedung tertinggi di kota Blumun. Itu adalah patung besar kaisar pendiri kekaisaran Yunlai, Long Zaitian. Patung besar itu memegang tongkat kerajaan di tangannya. Itu seperti dewa, berdiri di antara langit dan bumi. Di atas patung berdiri dua sosok, satu merah dan satu putih. Mereka menghadap angin dengan tangan di belakang punggung, memandang ke bawah ke seluruh kota Blumun. Mereka adalah dua lelaki tua yang mengenakan seragam Sekte Tianfeng. Dari aura menakutkan yang mereka pancarkan, mereka berdua adalah roh bela diri bintang sembilan. Satu merah dan satu putih, satu yin dan satu yang. Kedua orang ini adalah utusan yin yang dari Sekte Tianfeng. Di kekaisaran Yunlai, jika ada yang menyinggung otoritas Sekte Tianfeng, kedua ahli ini akan dikirim untuk menegakkan hukum. Mereka mengendalikan hidup dan mati. Beberapa orang juga menyebut mereka utusan kehidupan dan kematian. Satu yin dan satu yang, hidup dan mati. Utusan yin mengenakan pakaian seputih salju. Rambut putihnya menutupi bahunya. Bahkan wajah, janggut, dan tangannya seputih salju. 48. Hah, menatap kota Blumun? Utusan yin mendengus dingin. Mingan ini benar-benar hebat. Dia benar-benar mati di tempat sekecil itu. Dia benar-benar membuat Sekte Angin Langit kita bangga. He he, utusan yang terkeke setelah mendengar kata-kata utusan yin, bagus bukan? Itu bagus untuk kita berdua. Itu benar. Utusan yin menganggup dan berkata, seni ilahi suanming yang saya kembangkan hanya tinggal satu langkah lagi. Setelah membunuh semua makhluk hidup di kota ini dan menyerap jiwa mereka, saya seharusnya berhasil maju ke tingkat berikutnya. Dan kami membalas alkemis tahap kedua dari Sekte Angin Langit. Jika kita menggunakan seni ilahi Sekte Angin Langit untuk membantai kota kecil ini, bahkan keluarga kerajaan dan keluarga panjang tidak akan bisa berkata apa-apa. He he, utusan yang tertawa sinis. Tangan kanannya diam-diam naik ke tangan kiri utusan yin. Ia menoleh dan menatap utusan yin dengan penuh kasih sayang. Ketika saatnya tiba, yin dan yang kita akan selaras dan kita berdua akan menjadi raja bela diri. Utusan yin juga menoleh. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Semuanya dipahami tanpa kata-kata. Gemuruh. Tiba-tiba, Guntur bergemuruh di langit dan kilat menyambar. Seolah-olah langit pun terkejut. Sedang hujan. Si Feng, yang sedang berjalan menuju kota Blue Moon, tiba-tiba merasakan hujan deras turun dari langit. Saat ini, dia berada kurang dari 500 meter dari Blue Moon City. Dia mengangkat kepalanya dan memandang Blue Moon City tidak jauh dari sana. Di bawah langit yang berkabut, ia tampak seperti binatang yang berhibernasi di tanah. Jeliu diam-diam mengedarkan energi dunia bawah miliknya. Tetesan air hujan yang jatuh di tubuh si Feng menguap begitu menyentuhnya. Si Feng terus berjalan menuju gerbang utara kota Blue Moon. Berhenti. Siapa kamu? Ketika si Feng berada di dekat gerbang, dia tiba-tiba mendengar teriakan keras. Dia melihat ke arah suara itu dan melihat seorang pemuda berpakaian putih berdiri di depan gerbang. Dia memegang pedang dengan kedua tangannya dan sedikit mengangkat kepalanya pada sudut 75 derajat. Matanya sedikit menyipit dan pakaian putihnya berkibar tertiup angin. Dia memiliki sikap seorang ahli muda saat dia menatap si Feng. Ampas dari master bela diri bintang sembilan. Melihat pemuda itu, si Feng bergumam pelan sambil terus berjalan ke depan. Kamu mendekati kematian. Dentang. Pemuda berbaju putih tiba-tiba menghunus pedang panjangnya dan terbang ke udara. Dia melompat dan meraih gagang pedang panjang itu. Dia melambaikan pedang panjang dan cahaya pedang tajam melintas ke arah si Feng. Teknik pedang yang kikuk, dan kamu berani melakukannya di depanku. Saat si Feng berbicara, dia membentuk pedang dengan tangan kanannya dan menghindari cahaya pedang. Ketika si Feng muncul kembali, dia sudah berada di belakang pemuda berjubah putih itu. Jadi, begitu cepat, saat pemuda berpakaian putih itu mengucapkan tiga kata ini, suara robekan datang dari tubuhnya. Tubuhnya tiba-tiba terbelah dari atas ke bawah, seolah-olah dia telah dipotong menjadi dua oleh pedang. Si Feng mengaktifkan seni dunia bawah Jeyu untuk menyerap kekuatan kematian. Di saat yang sama, darah yang dimuntahkan pemuda berbaju putih itu juga mengalir ke arahnya. Si Feng tahu bahwa api suci di perutnya sedang menyerap darah. Si Feng juga bekerja sama dengan api kudus. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menyedot darah ke telapak tangannya. Kemudian, dia menyedot darah tersebut ke dalam tubuhnya melalui telapak tangannya dan masuk ke dalam api kudus. Eh, si Feng menjerit kaget. Awalnya, dengan kekuatan jiwanya saat ini, mustahil baginya untuk menangkap jiwa orang yang meninggal. Tapi sekarang, dia samar-samar merasakan ada jiwa yang bergegas ke arahnya. Aku tahu, api kudus akan menyerap jiwa ini. Setelah si Feng mengerti, dia buru-buru mengaktifkan seni dunia bawah Jeyu dan secara paksa menyerap jiwa ke dalam jiwanya sendiri. Jiwanya langsung tersublimasi. Kamu, kamu berani mencuri jiwa yang begitu lemah dariku. Api kudus di tubuh si Feng memprotes. Kamu dan aku adalah satu sekarang. Tidak perlu bicara tentang mencuri. Jiwa sangat berguna bagi saya sekarang. Di masa depan, darah orang yang kubunuh semuanya akan menjadi milikmu. Lalu, seperti sebelumnya, kamu bisa membantuku menyerap jiwa. Kata si Feng. Dengan bantuan api kudus, dia memiliki jalan pintas untuk meningkatkan kekuatan jiwanya dengan cepat. Ketika kekuatan jiwanya mencapai tingkat ketiga, dia bisa menangkap jiwa orang yang dia bunuh tanpa menggunakan kekuatan jiwanya sendiri. Hah! Api kudus mendengus dingin. Kemudian, ia menjadi diam dan tidak berkata apa-apa. Setelah darahnya dihisap hingga kering, jenazah pemuda berpakaian putih itu menjadi kering dan layu. Seolah-olah ia telah hidup selama ratusan tahun. Si Feng memindahkan pandangannya ke pusat kota Blumun. Di atas patung batu yang mengjulang tinggi seperti raksasa, si Feng merasakan dua mata tajam menatapnya. Sambil tersenyum, si Feng berjalan menuju pusat kota Blumun. Mengolah seni dunia bawah jiwyu, membunuh orang adalah cara tercepat untuk berkultivasi. Semakin tinggi wilayah orang yang dia bunuh, semakin besar pula hasil panennya. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh di langit. Hujan masih deras. Si Feng berjalan di jalanan kota Blumun. Berjalan di tengah hujan, tidak ada setetes pun air hujan yang jatuh ke tubuhnya. Di luar Blumun City, di puncak gunung, sebuah pavilion sederhana dibangun di tengah badai. Longchen, yang mengenakan jubah putih bulan, berdiri di pavilion. Tangan kanannya dengan lembut mengipasi dirinya dengan kipas kertas. Penjaganya, Zhao Long, menemaninya saat dia melihat ke arah kota Blumun tidak jauh dari sana. Longchen tiba-tiba menyeringai dan berkata, Awalnya, saya hanya ingin melihat bagaimana Sekte Tian Feng akan memperlakukan warga kota Blumun. Saya tidak berharap dia benar-benar kembali. Sepertinya segalanya menjadi semakin menarik. Yang mulia, apakah menurut Anda dia akan menjadi tandingan monster tua Yin Yang? Zhao Long memandang si Feng yang berjalan di tengah hujan dan tidak bisa tidak bertanya. Longchen berkata, dalam hal budidaya bela diri, dia memang bukan tandingan monster tua Yin Yang. Yin dan yang monster tua Yin yang hidup berdampingan. Ketika mereka menggabungkan kekuatan mereka, mereka dapat menantang ahli raja bela diri. Namun, bocah ini terlihat seperti orang gila yang tidak takut pada apapun. Namun, dengan kegilaannya, dia berkali-kali membuat apa yang kita anggap mustahil menjadi-menjadi mungkin. Dua hari yang lalu, dia menantang keluarga Hai hanya dengan kekuatan seorang prajurit bela diri. Pada dasarnya, semua orang mengira dia akan dibunuh oleh Hai Batian. Namun, di bawah pengawasan semua orang, dia menggunakan keahlian utama Kaisar Jeyuyu untuk membunuh Hai Batian. Malam itu, kami menyiapkan ruang gravitasi 55 kali untuknya. Saya pikir dia tidak akan bisa bertahan lama. Saya bahkan khawatir tubuhnya akan hancur oleh gravitasi. Namun, dia tiba-tiba tinggal di sana selama 3 jam penuh. Bakat anak nakal ini terlalu menakutkan. Atau lebih tepatnya, warisan Kaisar Jeyuyu terlalu menakutkan. Zhao Long, bisakah kamu melihat budidaya bela dirinya sekarang? Long Chen bertanya. Zhao Long menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak bisa melihatnya. Dia seharusnya sengaja menyembunyikan kultifasinya. Namun, dia hanya seorang prajurit bela diri bintang dua-dua hari lalu. Seharusnya tidak ada banyak perubahan saat ini. Setelah mendengar kata-kata Zhang Hu, Long Chen menganggup dan berkata, Saya hanya tidak tahu apakah dia benar-benar gila kali ini atau apakah dia akan terus menciptakan keajaiban. 49. Ah, itu dia. Teriakan terkejut datang dari kamar. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu berteriak? Suara seorang wanita parubaya datang dari kamar. Itu dia. Itu dia. Dia di sini. Selama dia ada di sini, kita tidak perlu mati karena dia yang disalahkan. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Hahaha. Bagus sekali. Dengan dia di sini, selama dia mati, kita mungkin bisa meredakan kemarahan sekte angin langit. Seruan kegembiraan terdengar dari banyak rumah yang pintunya tertutup. Meski makhluk di sini lemah, jumlahnya masih puluhan ribu. Biarkan aku menyedot jiwa dan darah mereka hingga kering untuk memulihkan sebagian kekuatanku. Api suci di tubuh si Feng tiba-tiba berbicara. Nadanya tenang, seolah menghisap darah puluhan ribu makhluk adalah sesuatu yang normal dan tidak berarti. Kamu gila sekali, memperlakukan makhluk seperti semut. Pantas saja kamu disegel oleh kekuatan kuno. Kata si Feng. Hah. Api suci mendengus dingin, jangan bertingkah di hadapanku. Metode kultifasimu tidak lebih baik dariku. Semua makhluk ini asing bagiku, tapi kamu sama saja dengan mereka. Huff. Hentikan omong kosong itu. Saya memiliki prinsip sendiri dalam hal pembunuhan. Anda dapat menyerap darah kedua lelaki tua spirit realem itu setelah saya membunuh mereka. Sedot jiwa mereka untukku, dan jiwa mereka akan menjadi milikku. Tanpa sadar, si Feng sudah berjalan ke dasar patung batu itu. Tubuhnya melompat ke atas patung, dan begitu kakinya menyentuh patung itu, dia melompat-lompat. Ini dia seekor semut. Sambil menatap utusan yang, dia berkata, menurut usia dan penampilannya, dia seharusnya adalah seniman bela diri cilik yang membunuh Ming'an. Dia cukup cantik. Bagus. Karena tidak ada kegiatan apapun di sini, kita bisa bermain sepuasnya. Bibir utusan kegelapan membentuk senyuman lucu, kalau begitu biarkan dia menikmati arti sebenarnya dari es dan api. Begitu utusan Yin selesai berbicara, dia mengangkat tangan kirinya. Tiba-tiba, bola api sedingin es keluar dari telapak tangannya. Kekuatan es menyebar, dan hujan yang turun membeku menjadi hujan es. Pada saat yang sama, utusan yang mengulurkan tangan kanannya, dan bola api merah menyala di telapak tangannya. Kekuatan api yang membakar juga menyebar. Kekuatan es dan api bertemu di udara. Bukan saja mereka tidak saling tolak-menolak, mereka bahkan mulai menyatu. Eh, apakah ini kekuatan dari dua bis fires? Saat si Feng melompat ke pinggang patung batu, api kudus tiba-tiba berbicara lagi. Di benua Tianheng, ada banyak api yang aneh. Selain api surgawi, ada juga api duniawi, api binatang buas, dan sebagainya. Api bumi adalah api yang tumbuh di beberapa area aneh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, seperti api bumi dan api lava. Ada rumor bahwa setelah bertahun-tahun, api bumi secara bertahap mengembangkan kesadarannya sendiri dan berhasil berevolusi menjadi api surga. Beast Fire adalah api asli dari tubuh binatang iblis. Di benua Tianheng, banyak pejuang yang memburu binatang iblis yang memiliki karunia api dan mengeluarkan apinya untuk digunakan sendiri. Nyala api semacam ini disebut Beast Fire. Api binatang tingkat 4 diambil dari binatang iblis tingkat raja tingkat 4. Nak, kedua api binatang ini pasti milikku. Selama aku melahapnya, aku pasti akan memulihkan sedikit kekuatanku, kata api suci lagi. Tidak masalah. Si Feng langsung menyetujuinya. Sekarang mereka sudah menjadi satu, dan api kudus telah berubah menjadi dantiannya. Jika api suci dapat memulihkan kekuatan dalam jumlah kecil, itu berarti ranah seni bela dirinya telah meningkat satu bintang. Ketika si Feng melompat ke hidung patung batu itu, kaki kanannya menendang, dan seluruh tubuhnya langsung terangkat dan mendarat di atas kepala patung batu itu. Dengan membalikan tangan kanannya, pedang darah muncul di tangannya. Dia menatap utusan Yin Yang di depannya, yang sedang memegang bola api berwarna putih dan merah. Membunuh. Tanpa kata-kata yang berlebihan, si Feng mengayunkan pedang darahnya secara horizontal, dan pedang putih berbentuk bulan sabit Ki menebas ke arah utusan Yin Yang. Beraninya kamu bersaing dengan cahaya bulan. Anda benar-benar melebih-lebihkan diri sendiri. Orang tua yang berapi api itu mencibir dengan jijik, dan wajahnya penuh dengan penghinaan. Dia maju selangkah dan mengulurkan tangan kanannya, yang terbakar dengan api merah menyala, dan dengan santai meraih pedang ki si Feng. Si tua aneh Yin berdiri di samping dengan tenang, dan tidak bergerak. Berhadapan dengan seniman bela diri yang lemah, menurutnya tidak ada gunanya mereka berdua bergerak pada saat yang bersamaan. Ah, bagaimana ini mungkin? Old Freak yang meraung, dan wajahnya langsung berubah. Matanya terbuka lebar, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Pedang ki yang dia pikir bisa dengan mudah dihancurkan dengan sedikit cubitan tiba-tiba melesat di tangan kanannya. Kecuali ibu jarinya, empat jari lainnya langsung lepas dari tangannya. Keempat jari yang terbakar itu jatuh dan berubah menjadi abu bersama dengan nyala api merah. Pedang ki yang dilempar si Feng terus bergerak maju, mengarah ke dada Old Freak yang Ah, aku akan membuatmu mati dengan kematian yang mengerikan. Merasa dipermalukan oleh jari-jarinya yang patah, Old Freak yang meraung dengan marah, dan nyala api merah segera menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian, dia mengepalkan tangan kirinya dan meninju pedang ki yang berbentuk bulan sabit. Di bawah pukulan ini, pedang ki langsung tersebar. Kemudian, Old Freak yang melompat seperti binatang buas, dan menerkam ke arah si Feng. Tangan kirinya, yang terbakar oleh amukan api, terulur seperti cakar, dan menggunakan skill bela diri, Flame Clow. Dia dengan keras mencakar kepala si Feng, seolah dia ingin menghancurkan kepala si Feng dan merobeknya menjadi beberapa bagian. Bajingan tua yang hanya punya satu tangan, beraninya kamu begitu sombong. Kamu mendekati kematian, wajah si Feng penuh dengan penghinaan, dan dia dengan ringan mengangkat pedang haus darahnya, mendorongnya ke atas. Pedang Mu Ming. Keterampilan pedang ini diciptakan oleh Kaisar Jeyu, dan mirip dengan jari Yu Ming, yang dia gunakan untuk membunuh kusir keluarga Hai Ming An. Namun, yang satu menggunakan jari, sedangkan yang lainnya menggunakan pedang. Eh, melihat pedang si Feng disodorkan ke arahnya, ekspresi Old Freak yang berubah lagi. Tusukan pedang yang tampaknya biasa ini sepertinya menusuk ke arah jantungnya, dan dia merasa bahwa dia tidak dapat memblokirnya atau menghancurkannya. Pedang ini sepertinya ada, tapi juga tampak ilusi, seperti hantu. Old Freak yang langsung merasakan perasaan kuat akan malapetaka yang akan datang di benaknya. Sebagai prajurit realem martial spirit tahap puncak, intuisinya sangat tajam. Tubuh berapi-api Old Freak yang, yang masih di udara, dengan cepat berbalik ke belakang dan menghindari pedang fatal si Feng. Pedang si Feng terhunus ke udara, dan ketika dia menarik pedangnya, dia dengan ringan menjentikkan tubuh pedang itu dengan jari kirinya. Dentang. Dengan suara yang tajam, si Feng berkata perlahan, penghindaran tadi tidak buruk. Kamu benar-benar menghindari pedangku. Sekarang, kalian berdua monster tua bisa menyerangku bersama-sama. Semuanya terjadi dalam rentang beberapa tarikan napas. Ketika Old Freak Yin bereaksi dan ingin membantu, Old Freak yang telah dipaksa kembali oleh si Feng. Old Freak yang memandang Old Freak Yin di sampingnya dan berteriak, anak ini sangat aneh. Kamu dan aku sama-sama meremehkannya. Ayo kita serang dia bersama-sama. Aku bersumpah, hari ini, kita akan membunuhnya. 50. Yin dan yang tak terbatas, es dan api menjadi satu. Utusan Yin yang berteriak pada saat bersamaan. Es dan api di tubuh mereka mengalir ke dalam kehampaan. Kemudian, mereka mengembun menjadi raksasa api setinggi 5 meter di dalam kehampaan. Raksasa api terbakar dengan es dan api, seperti dewa api yang turun ke dunia fana. Keterampilan bela diri kombinasi Yin yang telah mencapai kekuatan Raja Bela Diri Bintang 1. Si Feng menyipitkan matanya dan menatap raksasa api di udara. Tiba-tiba, patung batu besar di bawah kakinya mulai bergetar hebat. Membunuh. Raksasa api di udara membawa kekuatan mengerikan dan meninju ke arah si Feng. Seolah-olah semuanya akan hancur oleh pukulan ini. Seperti yang diharapkan, bocah ini sekali lagi melampaui ekspektasi kita. Begitu mereka bentrok, dia memaksa monster tua yang sedemikian rupa dan bahkan empat jarinya patah. Di luar kota Blumun, di pavilion di puncak gunung, Zhao Long sangat terkejut hingga mulutnya terbuka lebar. Matanya terbuka lebar saat dia berkata, monster tua yang telah terkenal sejak lama. Dia adalah Raja Alam Roh Bela Diri. Level berapa yang telah dicapai anak ini? Apakah dia seorang Raja Bela Diri? Raja Bela Diri yang masih muda. Long Chen dengan lembut mengipasi dirinya sendiri sambil tersenyum masam. Semakin sulit untuk melihat menembus dirinya. Apakah dia telah mencapai alam Raja Bela Diri atau tidak akan bergantung pada apakah dia dapat menahan perpaduan es dan api dari monster tua Yin Yang? Si Feng melihat tinju raksasa api dan mengangkat kepalanya. Dia sepertinya tidak ingin menghindar sama sekali. Dia tersenyum menghina. Apakah kamu pikir hanya kamu yang tahu cara bermain api? Begitu Si Feng selesai berbicara, seluruh tubuhnya terbakar dengan api iblis seperti darah. Kekuatan tinju api besar yang menghantam Si Feng tiba-tiba menjadi kacau. Bahkan menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Bahkan raksasa api di udara tampak sedikit gemetar. Apa yang sedang terjadi? Saya bisa merasakan nyala api saya menyusut. Monster tua yang berteriak. Aku juga. Ini adalah penekanan tingkat nyala api. Jenis nyala api apa yang dimiliki anak ini? Kami memiliki bisfire dari King Realm Demonic Bis peringkat keempat. Yin tua juga kaget. Huh. Eksistensi macam apa aku ini? Beraninya kamu menggunakanku untuk memadamkan api binatang peringkat empat. Ini memalukan bagi saya. Api suci di dalam tubuh Si Feng memprotes. Api surgawi itu seperti kaisar api. Begitu api surgawi muncul, semua api lainnya akan surut. Ia tak terkalahkan di dunia yang sama. Meskipun monster tua Yin yang memiliki api binatang tingkat raja, yang satu tingkat lebih tinggi dari api suci saat ini, saat api suci Si Feng muncul, mereka secara naluriah mundur. Untuk api binatang tingkat empat, api suci sudah cukup untuk menekannya. Merusak. Si Feng mengarahkan pedangnya secara diagonal ke raksasa api di udara. Kilatan cahaya pedang putih melesat ke arah langit. Tinju api yang tampak seperti akan runtuh langsung tertembus oleh cahaya pedang dan segera roboh. Cahaya pedang terus melesat melintasi kehampaan dan melesat ke kepala raksasa yang menyala-nyala itu. Tubuh perkasa raksasa api itu tertusuk di kepalanya oleh cahaya pedang dari gua. Api di tubuhnya terus berjatuhan dan perlahan menghilang di kehampaan. Dia, dia mematahkan keahlian unik monster Tua Yin Yang yang terkenal dengan begitu mudahnya. Saya baru saja melihat raksasa api yang terkondensasi oleh mundurnya monster Tua Yin Yang. Api merah macam apa yang ada di tubuh anak laki-laki ini. Zhang Hu berseru lagi di pavilion di kejauhan. Apakah bocah ini akan menciptakan keajaiban lain dan membunuh dua ahli di puncak alam roh bela diri yang sebanding dengan alam raja bela diri? Kami tidak tahu siapa yang akan mati. Setelah mendengar kata-kata Zhang Hu, Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, semua orang berpikir bahwa itu adalah keterampilan terkuat dari monster Tua Yin Yang. Faktanya, keterampilan membunuh mereka yang sebenarnya terlalu kuat karena terlalu berbahaya bagi diri mereka sendiri. Mereka akan melakukannya aku tidak akan menggunakannya kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Kudengar semua orang yang terkena skill itu telah mati. Kali ini, kami cukup beruntung melihatnya. Saat ini, di kota Chang Yue, banyak orang sedang melihat bagian atas patung batu tersebut. Meski penglihatan mereka terhalang, mereka tidak bisa melihat sosok di patung batu itu. Namun, mereka baru saja melihat raksasa menyala di udara. Auranya sangat mengerikan, seperti dewa api yang turun ke dunia fana. Di bawah tekanan kuat yang tak terlihat, banyak orang gemetar dan secara naluriah ingin memujanya. Ini adalah tekanan dari ahli realem Marsial King. Namun, barusan, dewa api itu tiba-tiba pingsan. Banyak orang saling memandang, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Namun, beberapa ahli realem Marsial Spirit di kota telah melihatnya. Di halaman keluarga Wang dari empat keluarga besar, Patriar keluarga Wang dan Patriar keluarga Zhao berdiri bersama, memandangi bagian atas patung batu. Saat dewa api menghilang, Zhao Longhai berkata dengan rasa takut yang masih ada, Bocah ini memang monster. Dia benar-benar menerobos kekuatan Raja Bela Diri. Hai batian itu tidak mati sia-sia. Wang tua, keputusanmu hari itu terlalu bijaksana. Jika kamu benar-benar bertarung dengan orang aneh itu, mungkin kamu dan aku akan menjadi dua pasang tulang di ruang bawah tanah keluarga Hai. Pis gelombang-gelombang-gelombang, pada saat ini, Wang Yao gemuk, yang berdiri di samping Zhao Longhai, tiba-tiba menghirup udara dingin. Segera setelah itu, dia mengungkapkan wajah ketakutan yang masih ada dan berkata, Pada saat itu, saya hanya berpikir bahwa dia memiliki beberapa cara untuk melarikan diri. Lagi pula, kami semua melihat mayat Yin di sampingnya. Saya takut jika kami tidak melakukannya. Bunuh dia kalau begitu, dia akan membalas dendam pada kita di masa depan. Pada saat itu, hatiku juga sedang berjuang. Namun, aku tidak menyangka bahwa satu kesalahan pun akan hampir merenggut nyawaku. Setelah raksasa api monster Yin yang tua dihancurkan oleh Sifeng, api di tubuh mereka telah menghilang. Tubuh mereka terus mundur hingga jaraknya 4 hingga 5 meter. Uh, darah muncrat dari mulut kedua monster tua itu. Setengah dari janggut seputih salju monster Yin tua diwarnai merah. Setelah raksasa api itu dihancurkan, mereka semua menderita luka berat. Jika kita tidak menyingkirkan anak ini, dia pasti akan menjadi ancaman besar di masa depan. Bunuh. Membunuh. Monster Yin yang tua meraung lagi. Api merah putih kembali membakar tubuh mereka. Kali ini, api di tubuh mereka semakin membara. Bahkan wajah dan sosok mereka tidak lagi terlihat jelas. Mereka telah menjadi dua bola api yang berkobar, satu merah dan satu putih. Kemudian, kedua bola api itu saling bertabrakan dengan keras. Ledakan. Dengan dentuman keras, patung batu di bawah mereka kembali bergetar hebat. Banyak batu dan pasir yang terguncang dan berjatuhan satu demi satu. Dua bola es dan api yang saling bertabrakan mulai berputar dan berputar dengan cepat. Mereka berubah menjadi dua ikan Yin yang, satu es dan satu api. Mereka bergabung menjadi bola api tai chi, yang berputar secara horizontal menuju Si Feng. Yin dan yang di langit dan bumi saling menguatkan dan menundukkan. Kedua benda lama ini masih memiliki beberapa prinsip. Berjuang, Si Feng menjentikan pedang haus darah di tangannya. Alih-alih mundur, dia malah bergerak maju, menghadap api tai chi, secara langsung. Pedang panjangnya menari-nari di udara saat simbol mantra putih pekat muncul di sekujur tubuhnya. Dia berteriak, sembilan seni pedang ketenangan. Terima kasih telah menonton!